. Upaya merespon cepat kejadian-kejadian bencana di wilayah Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara, Basarnas dalam waktu dekat bakal membentuk unit siaga SAR di daerah ini, sekaligus mendirikan pos unit siaga. Hal tersebut diungkapkan Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Tenggara Aris Sofingi, di hadapan wartawan saat meninjau lahan lokasi pembangunan pos siaga SAR di Desa Pituluwa, Kecamatan Lasusua, Rabu, tanggal 13 April 2022. Ya betul sekali, kalau memang nanti sudah terbentuk unit siaga SAR Kolaka Utara, maka tugas-tugas Basarnas terkait dengan pencarian dan pertolongan tidak harus mendatangkan personil dari Kolaka atau dari kendari. Tujuan dibentuknya unit siaga SAR di daerah-daerah, khususnya di wilayah Kolaka Utara ini juga untuk merespon terhadap kejadian atau kecelakaan atau bencana alam, sehingga respon time. Ya respon time itu bisa lebih cepat sehingga golden time. Artinya waktu penyelamatan terhadap korban kecelakaan bencana itu bisa lebih cepat. Selain itu, Aris Sofingi optimis pembangunan pos unit siaga SAR di Kabupaten Kolaka Utara bisa lebih cepat. Ini dikarenakan dukungan pemerintah daerah yang telah menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan pos. akan segera apalagi dengan adanya dukungan yang penuh dari pemerintah daerah diantaranya lokasi, penempatan unit siaga, posnya, apalagi nanti personil-personil juga ada di BKO-kan dari pemerintah daerah tentu akan bisa lebih cepat. Usai peninjauan, Kepala Basarnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Aris Sofingi bersama rombongan, didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kolaka Utara, Haja Samsuryani, menyempatkan diri mengunjungi tempat wisata pantai Biropa yang tak jauh dari lokasi rencana pembangunan pos unit siaga SAR. Dari Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Video Kreator Dewa Dewi Tenggara Sampai jumpa di video selanjutnya.